Intro Jika suatu hari ketika bangun dari tempat tidur, tiba-tiba saja Anda merasakan kamar Anda tampak beda tidak seperti biasa. Anda pun mengerutkan kening sambil menatap lampu bergaya Eropa di samping tempat tidur dan berkata dalam hati, Kapan ya aku beli lampu itu? Di tengah kebingungan itu, kesadaran Anda seakan berkata, Ah, sudahlah. Mungkin karena minum terlalu banyak semalam, sekarang bukan waktu yang tepat untuk memikirkan masalah ini. Nanti masih ada rapat penting di kantor. Setelah sempat bingung sejenak, akhirnya Anda pun bersiap berangkat ke kantor. Tetapi ketika tiba di tempat kerja, Anda menemukan kantor Anda sudah tidak ada. Mungkin pikiranmu menjadi hampa saat itu. Mungkin Anda akan berpikir, Apakah aku sedang bermimpi atau mungkin Anda akan menelpon pasangan Anda? Dan jika itu yang Anda lakukan, maka kemungkinan besar Anda akan mendapati bahwa Anda sama sekali tidak punya pasangan apapun. Faktanya nomor telepon yang Anda hapal di luar kepala itu hanyalah nomor kosong. Jika memang ini yang terjadi, maka selamat. Anda telah berada di alam semesta paralel lain dan ini bukan alur cerita film. Sebenarnya dari zaman kuno hingga sekarang, kasus perjalanan waktu ke alam semesta paralel terus terjadi sepanjang waktu. Bahkan masing-masing dari kita mungkin pernah mengalaminya, hanya saja kita tidak menyadarinya. Hari ini mata ketiga akan mengupas sejenak tentang perjalanan waktu ke alam semesta paralel yang menakjubkan. Kasus di Jepang Pada tahun 1981, seorang peneliti okultisme John Green menerbitkan sebuah buku berjudul The Directory of Possibility Setelah Mempelajari Misteri Yang Belum Terpecahkan Di Belahan Dunia. Menurut penyelidikannya, pernah terjadi kasus perjalanan waktu alam semesta paralel di Jepang pada Juli 1954. Saat itu sebuah pesawat sipil Eropa mendarat di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Tak lama kemudian, seorang pria berjalan ke pos petugas imigrasi Jepang. Pria itu dengan tenang menyerahkan paspornya ke petugas imigrasi dan bertanya seperti biasa, Selamat siang Tuan, dari mana Anda berasal? Dari Taurit. Jawabannya singkat. Mendengar nama ini, petugas imigrasi mengerutkan kening sambil bergumam. Taurit, Taurit. Memangnya ada nama negara Taurit? Pikirnya dalam hati. Petugas imigrasi melihat memang ada lambang negara Republik Taurit yang tercetak di paspor. Tetapi baik dari fisik paspor maupun nama negara, petugas bandara dengan yakin mengatakan belum pernah mendengar nama negara seperti ini. Mendengar jawaban petugas imigrasi, pria barat itu tampak terkejut. Apa Anda sedang bercanda dengan saya? Katanya seakan bertanya pada petugas bandara. Negara Taurit sudah ada selama lebih dari seribu tahun dan ini bukan pertama kalinya saya ke Jepang. Sebelumnya saya juga lolos dari pemeriksaan. Lanjut pria itu sambil menunjuk paspor, seakan meminta petugas imigrasi untuk melihat-lihat paspornya. Dan memang paspor itu menunjukkan bahwa pria itu telah berkali-kali keluar masuk Jepang dan banyak setempel keluar masuk dari sejumlah negara di paspornya. Asal tahu saja, petugas imigrasi Jepang itu sangat terlatih, jadi dengan cepat mengenali semua setempel di paspor pria asing itu memang asli. Namun justru karena terlatih dan profesional, maka petugas bandara juga sangat yakin bahwa tidak ada negara bernama Taurit di dunia. Petugas imigrasi kemudian menekan tombol tersembunyi di bawah meja dan polisi yang ditempatkan di bandara pun segera muncul dan membawa pria misterius itu ke ruang interogasi bandara. Interogasi Mungkin menyadari petugas bandara Jepang tidak bercanda, pria misterius itu mulai gelisah. Setelah ditenangkan sebentar, polisi bandara Jepang mulai bertanya pada pria itu. Ia mengatakan kedatangan di Jepang kali ini untuk mengikuti sebuah pertemuan penting. Kemudian dia memberikan kepada polisi bandara nama perusahaan dan nomor telepon hotel yang telah dipesan. Namun anehnya, ketika polisi bandara menelpon perusahaan sesuai dengan alamat yang diberikan, pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak mengenal orang ini, pria misterius, dan tidak ada catatan pesanan hotel atas nama pria itu. Setelah mengetahui semua jawaban itu, perlahan-lahan si pria mulai kehilangan kendali. Atas desakannya, polisi bandara menunjukkan peta dunia kepadanya. Tetapi pria itu bukan hanya tidak dapat menemukan letak negaranya, bahkan ia melihat lokasi negara dalam ingatannya semula sekarang tercetak dengan nama negara yang tidak dikenalnya. Ternyata menurut pria itu, negara Taurid berada di perbatasan Sepanyol dan Perancis. Tetapi nama negara yang tercetak itu sekarang bukan Taurid, melainkan prinsipat de Andorra, kepangeranan Andorra. Sampai di sini, pria itu benar-benar tidak tahu lagi apa yang sebaiknya dilakukan. Melihat situasi itu dan tidak mendapatkan petunjuk apapun, polisi Jepang kemudian membiarkannya tenang dulu dan menginterogasinya lagi besok. Polisi memutuskan menahan dulu paspor pria itu dan menyiapkan hotel untuknya di sebelah bandara, bahkan menepatkan polisi berjaga-jaga di depan pintunya. Namun tak disangka, ketika polisi akan melanjutkan interogasi pada pria itu keesokan paginya, pria misterius itu telah raib entah kemana. Tapi hampir mustahil bisa hilang begitu saja, karena dua petugas polisi berjaga-jaga sepanjang malam di luar pintu. Mereka sangat yakin pria itu tidak pernah meninggalkan kamarnya. Satu-satunya kemungkinan adalah jendela luar kamar hotel. Tetapi kamar hotel yang diatur untuknya oleh polisi berada di lantai 11, jadi hampir tidak mungkin jika pria itu bermaksud melerikan diri melalui jendela. Anehnya lagi, yang hilang bukan hanya si pria, bahkan paspor yang ditahan polisi sehari sebelumnya juga ikut raib entah kemana. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya asal pria itu dan kemanakah dia sekarang? Selain pria asal Taurid, kasus perjalanan waktu seperti itu juga pernah terjadi di Spanyol. Lerina Garcia Pada 16 Juli 2008, sebuah artikel yang meminta bantuan beredar luas di internet Spanyol. Pengunggahnya adalah sesosok perempuan bernama Lerina Garcia. Di awal artikel ini, Lerina menulis, Aku mungkin telah melakukan perjalanan ruang dan waktu sudah lebih dari 5 bulan aku di sini. Dalam beberapa bulan terakhir, aku mencoba meyakinkan diri, mungkin telah terjadi sesuatu pada diriku. Bahkan aku periksa ke dokter, tapi hasilnya aku baik-baik saja. Tidak punya gangguan mental, yang bermasalah adalah dimensi ruang dan waktu. Kata Lerina Garcia dalam postingannya. Menurut penuturan Lerina, mimpi buruk itu berawal dari lebih 5 bulan yang lalu. Saat itu Lerina dibangunkan oleh dering alarm yang disetel seperti biasa. Tetapi setelah dia mematikan jam alarm yang berisik, dia mendapati spray-nya rada aneh. Dia menatap spray itu sambil merenung kapan spray warna itu dibelinya. Tapi tak lama kemudian, akal sehatnya seakan berkata, Sudah terlambat, nanti masih ada laporan penting yang harus diselesaikan. Lalu Lerina segera bangun dan berdandan. Tetapi Lerina terhenyak sesaat ketika melihat suasana ruangannya tampak beda tidak seperti biasa. Misalnya Lerina yang terbiasa meletakkan sisir ke tempatnya semula. Tetapi saat itu dia tersentak bingung ketika melihat sisirnya itu berada di atas meja. Selain keanehan itu, sebelumnya dia juga mengalami hal serupa. Jelas-jelas sehari sebelumnya dia telah memasukkan lipstick ke dalam tas kosmetiknya. Tetapi sekarang lipsticknya tidak ada di dalam tas. Bahkan Lerina melihat pakaian yang tidak dikenalnya di lemari. Menurut cerita Lerina, saat itu sekilas dia merasa familiar sekaligus asing dengan rumah yang telah ditempatinya selama 7 tahun. Tapi dia tidak terlalu peduli dan segera keluar rumah dengan tergesa-gesa. Dia segera melihat mobilnya masih terparkir di tempat. Hmm, untungnya tempat parkirnya masih sama seperti yang kuingat. Katanya dalam hati. Sekitar 40 menit kemudian, Lerina tiba di tempat kerja. Seperti biasa Lerina memarkir mobilnya di tempat biasa, semuanya tampak normal. Tetapi ketika tiba di pintu kantor, Lerina kembali tersentak kaget ketika melihat papan nama di pintu kantornya itu bukan namanya. Seharusnya ini kan ruang kerjaku. Kata Lerina dalam hati. Lerina segera melihat melalui kaca dan melihat seseorang yang tidak dikenalnya sedang duduk di dalam. Karena penasaran, Lerina pun mengetuk pintu dan bertanya kepada pria itu. Apa yang Anda lakukan di ruangan saya? Tapi tak disangka, pria asing itu bukan hanya tahu nama Lerina, tapi juga menegaskan bahwa itu adalah ruang kerjanya. Kantor Lerina tidak di lantai ini, tapi di lantai atas. Setelah melihat rekan-rekan sekantornya, Lerina melihat raut wajah Richard yang tidak asing lagi baginya. Seingatnya, Richard adalah bawahannya. Tetapi detik itu juga dia membenarkan bahwa kantornya memang berada di lantai atas, seperti yang dikatakan pria tersebut. Dalam kebingungan itu, Lerina segera pergi dari kantor dan mencari tempat yang sepi. Lerina menyalakan laptop dan masuk ke situs web perusahaan, dan lagi-lagi membuktikan, memang benar apa yang dikatakan orang-orang itu. Lerina segera memeriksa semua dokumen seperti orang gila. Nama dan alamat di atas semuanya sama persis seperti yang diingatnya. Tetapi dia tidak ingat sejak kapan posisinya berubah dari seorang manajer marketing menjadi manajer administrasi. Karena penasaran, Lerina segera menelpon pacarnya, Agustin, namun lagi-lagi terjadi sesuatu yang membuatnya shock. Nomor yang dihubunginya itu ternyata nomor kosong. Lerina segera meluncur ke kantor Agustin, pacarnya. Tetapi tidak ada Agustin, bahkan tempat tinggalnya sekarang ditempati orang lain. Sebelumnya Lerina sempat menduga dirinya mungkin bermasalah, tapi kesehatannya normal dan baik-baik saja setelah memeriksakan diri ke sejumlah dokter. Bahkan bagian otaknya juga diperiksa, tetapi hasil pemeriksaan rata-rata menunjukkan Lerina normal. Kecuali psikolog Lerina, yang menurutnya Lerina terlalu banyak tekanan kerja, sehingga berhalusinasi. Tapi dirinya tahu persis tidak berhalusinasi. Di akhir artikel, Lerina menulis, Mohon hubungi saya jika ada yang memiliki pengalaman serupa, tetapi jangan bercanda. Anehnya setelah artikel, Lerina menarik perhatian netizen. Artikel aslinya lenyap secara misterius. Bahkan beberapa artikel yang dibahas di forum internet juga secara diam-diam dihapus, sehingga membuat beberapa orang berpikir, jangan-jangan Lerina memang benar berasal dari alam semesta paralel lain, dan ada oknum yang tidak ingin publik tahu bahwa alam semesta paralel itu benar-benar ada. Itu baru artikel Lerina yang dihapus, apalagi yang akan terjadi selanjutnya. Tapi untuk apa juga oknum itu berbuat demikian jika memang benar adanya? Alam Semesta Paralel Dolores Cannon, seorang ahli terapis regresi kehidupan lampau yang terkenal juga pernah menyebutkan dalam bukunya, The Convoliated Universe, bahwa tubuh manusia memiliki peluang besar untuk terhubung dengan catatan akasik di bawah kondisi hipnotis. Untuk diketahui akasik rekod atau catatan akasik adalah ringkasan dari semua peristiwa universal, pikiran, kata, emosi dan niat yang pernah terjadi di masa lalu, sekarang, atau masa depan dalam hal semua entitas dan bentuk kehidupan, bukan hanya manusia. Anda dapat menganggap catatan akasik sebagai perpustakaan. Di perpustakaan ini tersimpan catatan semua kehidupan. Yang terpenting adalah juga ada kecerdasan spiritual yang merupakan kesadaran dalam pencerahan di perpustakaan itu. Di sana terdapat semua pengetahuan tentang alam semesta dan Dolores menyebutnya administrator. Pada tahun 1986, Dolores terhubung dengan administrator selama hipnotis dan dia segera bertanya tentang alam semesta paralel. Menurut administrator, alam semesta paralel itu memang eksis dan membelah setiap detik. Jadi ada banyak alam semesta paralel yang tak terhingga. Hanya saja frekuensi getaran setiap alam semesta tidak sama, sehingga manusia di dunia dimensi ketiga tidak dapat mengematinya. Seperti halnya gelombang radio. Itu memang ada, tapi kita tidak bisa merasakannya. Terkadang akan ada titik pertemuan antara alam semesta paralel. Begitu titik pertemuan muncul dan kebetulan seseorang lewat, maka mereka akan tersesat ke alam semesta lain. Perlu dicatat bahwa secara umum, orang yang terlibat hampir tidak menyadari proses memasuki alam semesta paralel, paling-paling hanya akan tiba-tiba merasa bahwa dunia yang dimasuki itu sedikit berbeda. Misalnya hari ini Anda melihat sebuah pohon yang sangat unik. Tetapi ketika Anda lewat lagi seminggu kemudian, Anda akan mendapati tidak ada pohon sama sekali di sana. Atau ketika Anda sedang ngobrol dengan seorang teman, Anda akan mendapati memori atau ingatan yang tidak sama tentang hal yang sama dengan teman Anda itu. Situasi ini mungkin karena Anda tersesat ke alam semesta yang tidak sama, dan entry nyasar ini disebut persilangan alam semesta. Secara umum, persilangan berlangsung singkat dan hanya berlangsung selama beberapa menit atau ada kalanya berlangsung selama beberapa hari, kemudian orang yang melintasi persilangan itu akan kembali lagi ke alam semesta asal tanpa menyadarinya. Ini sedikit mirip dengan kejadian di bandara Jepang seperti yang disebutkan di awal video. Tetapi dalam suatu kondisi tertentu, besar kemungkinan Anda tidak akan pernah kembali lagi ke alam semesta asal. Lenyap Menurut data yang dikumpulkan Dolores, alam semesta paralel selalu terbelah sesuai dengan pilihan seseorang. Misalnya hari ini bos Anda memberi Anda kesempatan untuk promosi, tetapi Anda harus dikirim ke tempat yang jauh untuk mendapatkannya. Pada saat ini, tidak peduli mana yang Anda pilih, alam semesta paralel lain akan terbelah seketika karena pilihan lain. Jadi ketika seseorang secara tidak sengaja melintasi persilangan alam semesta, mereka akan menemukan dunia nyata yang sedikit berbeda karena di dunia sana itu Anda mungkin telah memilih kehidupan yang berbeda. Menariknya, menurut Dolores, orang yang sama tidak bisa bertemu dengan dirinya sendiri di alam semesta paralel lain. Ini karena begitu A besar melintasi persilangan, alam semesta tempat A besar awalnya berada akan meninggalkan ruang hampa yang perlu diisi, dan kekuatan ini akan diisi oleh A kecil di alam semesta lain. Mereka akan mengalami perjalanan khusus di waktu berikutnya hingga tegangan gaya tarik mencapai tingkat tertentu. Mereka baru akan kembali ke alam semesta asalnya masing-masing tanpa sadar, tapi ini juga tidak pasti. Jika A kecil secara tidak sengaja mengalami kecelakaan dan kehilangan nyawanya dalam proses melintasi persilangan, maka kecelakaan ini akan menyebabkan tegangan gaya tarik gagal berlanjut. Sehingga dengan demikian, A besar akan tinggal di alam semesta lain sejak itu, dan mungkin inilah sebab mengapa Lerina tidak bisa kembali. Teori konspirasi UFO populer, David Wilcock pernah berkata, dia percaya bahwa alam semesta paralel itu nyata. Alasan mengapa pemerintah menyembunyikan kejadian ini atau bahkan mencoba menyembunyikan kasus perjalanan ruang dan waktu secara tidak sengaja ke alam semesta yang berbeda, semuanya terkait dengan perjalanan ke dimensi lain. Menurut informasi yang dia miliki, kunci perjalanan ruang dan waktu adalah mempercepat kecepatan hingga melebihi kecepatan cahaya setelah memasuki lubang cacing. Pada saat demikian, materi akan bertransformasi menjadi masa negatif dan terhubung ke hyperspace. Setelah terhubung, bukan hanya dapat melakukan perjalanan ruang dan waktu dengan lancar, tetapi juga perjalanan ke alam semesta paralel yang tidak sama. Gimana pemirsa? Apakah ini terkesan rumit? Sederhananya menurut pandangan David Wilcock bahwa ada hyperspace antara alam semesta paralel, yakni zona transisi. Selama Anda memasuki hyperspace, Anda dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta paralel yang berbeda atau bahkan melakukan perjalanan ruang dan waktu. Meski bagian ini masih sebatas teori, namun David yakin bahwa sudah ada yang menguasai teknologi ini. Dan inilah intinya. Karena perjalanan ruang waktu dan alam semesta paralel akan melewati hyperspace, jadi bagi mereka yang ingin menyembunyikan perjalanan ruang waktu, tentu saja harus menyembunyikan fakta tentang keberadaan alam semesta paralel terlebih dahulu. Kalau tidak dan jika orang-orang tahu bahwa perjalanan ruang waktu itu memungkinkan, bukankah dunia akan menjadi kacau? Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.